Halo, Mace dari Papua. Kali ini Mace mau menari tentang Papua. Ayo kita cari tahu. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat. Namun, sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi, bagian timur tetap memakai nama Papua dan bagian barat memakai nama Papua Barat. Untuk wilayahnya, Papua memiliki luas sebesar 316,553 km persegi yang beribu kota Jayapura. Letaknya berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Laut Arafuru, serta berbatasan dengan negara tetangga Papua Nugini dan Provinsi Papua Barat. Papua terbagi dalam 28 kebupaten dan 1 kota. Papua juga memiliki kesenian dan kebudayaan yang sangat beragam, tak kalah dengan provinsi lainnya. Pertama, kita mulai dari tarian khas Papua yang unik dan menarik, seperti tarian Selamat Datang. Tarian ini biasanya digunakan untuk menyambut tamu terhormat yang datang ke wilayah mereka. Kita beranjak rumah adat Papua, yang dikenal dengan rumah honai. Rumah honai terbuat dari kayu dengan atap yang terbuat dari jerami atau ilalang. Selain rumah adat Papua, pakaian adat Papua untuk pria dan wanita hampir sama. Pemakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasi, gelang, kalung, manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun, ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua juga memiliki berbagai macam bahasa yang menjawabkan kesulitan berkomunikasi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Selain bahasanya yang beragam, Papua juga memiliki senjata tradisional khas, yaitu pisoblati. Tidak hanya senjata, Papua juga memiliki atusik khas, yaitu tifah. Untuk kuliner khas, Papua juga memiliki makanan, yaitu papeda, yang bahan dasar pembuatannya terbuat dari sagu. Ikan bakar manokwari, yang bahan dasarnya ikan tongkol, dan sagu lempeng, yang berbahan dasar sagu. Tidak hanya seni dan budayanya, Papua juga kaya akan flora, fauna, dan berbagai tempat wisata. Dari flora, kita mengenal buah merah dan anggrek Papua yang sangat cantik. Dan dari paunannya, kita mengenal kangguru pohon mantel emas. Kangguru pohon yang hanya dapat ditemukan di hutan kegunungan Papua. Dan burung cendrawasi, burung satu-satunya di dunia yang hanya ada di Papua. Untuk hindahan alamnya, Papua seperti hindahan suga yang pernah jatuh ke bumi. Di Papua ada pantai nasional klub cendrawasi, pantai bosnik, dan lembah baliem. Nah, sekarang udah tau kan tentang Papua? Yuk kita jelajahin negara sendiri dulu sebelum kita jelajahin negara lain. Dan jangan lupa menjaga serta melestarikan kesenian dan kebudayaan yang ada di negara ini. Agar tidak punah dan hilang karena dimakan zaman atau karena diklaim oleh negara lain.